Intro Informasi ini disampaikan oleh Menkes Budi dalam keterangan Perseusahaan Rapat Terbatas Evaluasi PPKM di Kantor Presiden selasa 23 Agustus. Dikutip dari kopas.com, masyarakat yang masuk kategori rentan yaitu lansia, orang yang berkomorbit dan orang yang imunitasnya menurun karena aplikasi vaksin yang menurun. Vaksinasi lanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan imunitas masyarakat dalam menghadapi varian baru COVID-19. Sebelum pelaksanaan vaksinasi, Menkes akan terlebih dahulu melakukan serosurvey, tujuannya untuk melihat daerah-daerah yang masyarakatnya mulai menurun kadar imunitasnya. Selain itu, serosurvey juga bertujuan mencari tahu individu golongan mana saja yang kadar imunitasnya sudah turun. Ia menambahkan kebijakan vaksinasi lanjutan ini dipilih karena hasil riset sudah menunjukkan penyebab peneluaran COVID-19 di Indonesia saat ini cukup landai. Dalam menghadapi munculnya varian baru COVID-19, Presiden Jokowi juga menginstrusikan agar anak di bawah usia 6 tahun juga ikuti vaksin. Menkes Budi menjelaskan saat ini pihaknya tengah menjajaki vaksinasi pediatrik untuk anak-anak. Terima kasih.